Yo, hello para readers sekalian, mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, amin. Nah, untuk video kali ini, Mimin mau membahas terkait dengan konten alur cerita manhua ataupun manhua, di mana Mimin juga terjun di dalamnya. Dan mungkin karena sulitnya ya monetisasi konten terkait dengan translate manhua, banyak juga yang pindah atau mencoba peruntungan melalui konten alur cerita manhua ataupun manhua. Pertanyaannya, apakah konten tersebut bisa lolos monetisasi dan bagaimana nasib ke depannya? Oke, mari kita bahas dua hal terkait dengan pertanyaan tersebut. Yang pertama, apakah konten alur cerita manhua bisa dimonetisasi? Jawabannya tentu bisa. Mungkin ya, probabilitas atau kesempatan atau peluang monetisasinya lebih besar daripada konten translate komik. Kenapa? Jelas karena isi kontennya sangat berbeda dengan translate komik, dimana di alur cerita ada suara dari editor dan juga biasanya gambar yang ditampilkan hampir sedikit berbeda dengan gambar yang ada di translate komik. Mungkin bisa jadi dibuat potongan-potongan atau dibuat lebih berbeda dengan konten translate komik. Mungkin ditambahkan efek agar gambarnya bergerak dan lain sebagainya. Itulah kenapa ya, konten dari translate komik saat ini agak sulit untuk dimonetisasi, terutama terkendala dari konten berulang. Sedangkan konten alur cerita ya, terutama alur cerita komik manhua ataupun manhua, mungkin akan lebih mudah untuk lolos dalam monetisasi. Dan ini adalah salah satu juga pengalaman dari Mimit. Seperti yang kalian mungkin sudah tahu ya, beberapa bulan kebelakang ya Mimit sudah ditolak berkali-kali terkait dengan monetisasi. Tentu saja kebanyakan alasannya adalah konten berulang. Padahal Mimit sudah mencoba untuk menghapus beberapa konten yang mungkin ditugas sebagai konten berulang, tapi tetap saja alhasil ya, alhasil tetap tidak lolos monetisasi. Hingga akhirnya Mimit pun berniat ataupun memutuskan untuk membuat spoiler dari manhua ataupun manhua. Dimana waktu itu diawali dengan spoiler dari Magic Emperor. Lalu membuat sedikit alur cerita terkait dengan manhua Elacid. Dan alhasil beberapa bulan kemudian setelah memenuhi 4.000 jam tayang lolos monetisasi. Dan itulah kenapa Mimit berpendapat bahwa konten ya alur cerita dari manhua lebih mudah atau lebih berkesempatan untuk dimonetisasi daripada konten translate komik. Karena hal tersebut berdasarkan pengalaman Mimit sendiri. Ya walaupun ya apa yang Mimit buat adalah menceritakan tentang spoiler dari manhua di chapter mendatang. Atau manhua kucing orang yang menceritakan kesimpulan dari chapter terbarunya. Intinya sih ya baik apa yang Mimit buat dengan alur cerita itu hampir sama. Yaitu menceritakan apa yang terjadi di chapter manhuanya. Di mana di dalamnya menggunakan gambar daripada manhuanya. Hanya saja ditambahkan komentar atau suara dari editornya. Nah masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jika memang ya konten alur cerita dari manhua itu bisa dimonetisasi lantas. Apakah kontennya akan bertahan lama? Jawabannya adalah tidak. Tidak bertahan lama maksudnya tinggal menunggu waktu saja. Sampai ya sampai kontennya di takedown atau terkena copyright. Kalau ada yang bertanya bang kok tetap kena copyright jawabannya sama. Karena kita masih menggunakan gambar dari manhuanya. Di mana gambar tersebut adalah milik dari publisher. Nah mungkin ada yang bertanya bang kok konten di sebelah belum terkena copyright. Atau sudah lama tapi belum di takedown. Jawabannya seperti yang Mimin sebutkan sebelumnya. Yaitu tinggal menunggu waktu. Bisa satu hari, bisa satu minggu, bisa satu bulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan. Atau bahkan lebih lama. Hal tersebut pernah Mimin alami sendiri di channel Mimin yang pertama. Di mana waktu itu Mimin masih belum mengetahui jika konten Translate Comic akan terkena imbas copyright. Nah dan copyright tersebut baru muncul ketika kalau tidak salah ya tiga atau empat bulan. Setelah konten Mimin berjalan bahkan Mimin sudah sempat menerima bayaran dari Youtube. Setelah cair beberapa bulan kemudian alhasil ternyata beberapa konten yang Mimin buat terkena copyright. Dan alhasil channel Mimin ditutup karena terkena lebih dari tiga copyright secara langsung. Ya sekali lagi ini bukan sotoy tapi hanya berbagi pengalaman dari Mimin saja. Karena Mimin juga pernah membuat ya spoiler tentang manhua The Great Mage Return. Lalu pernah juga membuat spoiler tentang apa ya solo leveling. Dan alhasil ya terkena copyright begitu juga dengan spoiler over geared. Itu juga pernah terkena copyright daripada publishernya. Ya padahal ya padahal itu kan hanya spoiler yang menggunakan beberapa karakter di apa ya di kontennya ya. Tapi tetap masih terkena copyright apalagi jika menggunakan ya gambar per page atau per halaman. Pasti nantinya juga akan terkena copyright. Hanya saja tinggal menunggu waktu kira-kira kapan ya dikirimkan surat dari publisernya. Dan salah satu cara menanganinya adalah kalau Mimin sendiri ya setelah beberapa hari tayang ya videonya Mimin private. Untuk menghindari copyright agar videonya tidak keluar saat pencarian dan linknya tidak bisa digunakan untuk men-take down. Karena videonya sudah tidak terlihat lagi. Memang ya apa namanya resiko daripada alur cerita manhua dengan alur cerita film itu malah lebih besar alur cerita manhua. Kalau misalkan alur cerita film itu tidak akan di-take down videonya ya. Dari pengalaman Mimin videonya tidak akan di-take down. Hanya saja akan mendapatkan copyright claim. Dimana hasil dari penayangan video tersebut kebanyakan nantinya akan diperoleh oleh pemilik film aslinya. Sedangkan di konten manhua langsung di-take down oleh publisernya. Itulah sedikit kelemahan daripada konten alur cerita manhua dibandingkan dengan alur cerita film. Dan itu saja dulu ya untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Semoga terhibur dan juga bisa memberikan manfaat serta informasi. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.